Halo gengs, jumpa lagi bersama di G-Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan recap anime Mob Psycho 100 Season 2 bagian keempat. Sebelum masuk ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan komennya di video ini, agar kami semakin semangat untuk memberikan konten-konten menarik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Kabar tentang penculikan Perdana Menteri disiarkan secara luas di TV nasional. Teru pun mengunggapkan pada teman-temannya, kalau penculiknya adalah seorang teleporter yang memiliki kemampuan untuk berpindah ruang. Parahnya, dia juga bisa menebak arah pergerakan lawan, hingga membuat si Teru benar-benar sangat kewalahan. Teru sebenarnya cukup percaya diri dan yakin bisa mengalahkan siapapun. Namun untuk saat ini, dia agak tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Di saat yang sama, pasukan khusus antiteroris telah bersiaga untuk mengerbek organisasi Sume di dalam gedung Jomi Tower. Pasukan khusus ini pun dihadang oleh ratusan prajurit Sume yang memiliki kekuatan cukup besar. Prajurit Sume mulai melepaskan kekuatan psikisnya dan menghancurkan gedung-gedung besar di sekitaran Jomi Tower. Akibatnya, pasukan khusus pemerintah ini terpaksa mundur, karena banyak sekali bangunan yang ambruk dan kondisinya amburadul tidak karuan. Melihat bencana ini, si Reagan malah santai makan tanpa memperdulikan ketegangan yang lainnya. Si Reagan mengungkapkan beberapa alasan yang cukup logis, di mana dia akan menyerahkan semuanya pada pihak kepolisian dan militer. Namun si Reagan berubah pikiran ketika klaim asuransinya ditolak oleh perusahaan tertentu. Dengan semangat, Reagan akan memimpin pertarungan melawan Sume dengan beberapa strategi khusus. Melihat hal ini, Teru yang tadinya pesimis kini mulai bangkit dan ikut bersemangat. Strategi penyerangan pun dimulai. Tim Teru mulai menerbangkan beberapa mobil polisi tanpa penumpang sebagai umpan. Beberapa pasukan Sume yang menyadari mobil tersebut mulai meledakkannya. Di sinilah strategi berjalan, di mana mobil tadi akan memberikan waktu pada tim yang lainnya untuk menyusup ke dalam markas musuh. Sementara itu, Reagan dan Mob telah tertangkap basah oleh tiga orang pasukan Sume Pusat. Untungnya dengan cepat, Reagan berhasil melumpuhkan ketiga orang tersebut dengan spray milik Sakurai. Tapi masalah baru muncul, di mana saat itu member Gucu yang bernama Sibata muncul dan mengajaknya untuk berduel. Reagan pun langsung menyemprotkan spraynya ke muka Sibata, hingga lelaki kekar tersebut langsung ambruk. Namun sedetik kemudian Sibata bangkit dan merobek bajunya hingga terlihatlah otot-otot tubuhnya yang cukup besar. Untungnya si Reagan berhasil menghindari pukulan kuat Sibata, walau sayangnya Mob terjatuh dari gendongannya. Lagi-lagi Reagan kembali menyemprotkan spraynya dan meminta Sibata untuk tidur saja. Hal ini malah membuat Sibata semakin ngamuk dan tidak bisa mengendalikan diri. Si Reagan pun langsung kabur dengan harapan Sibata mengejarnya. Tanpa diduga, Sibata malah mengincar Mob yang masih tidak sadarkan diri. Ketika Sibata hendak melepaskan tinjunya pada Mob, untungnya si Ekubo tanggap dan merasuki Mob. Dia pun melepaskan berbagai kombinasi serangan ke Sibata, walau serangan tersebut tidak berguna. Tubuh Mob pun langsung jadi sasaran empuk Sibata. Saat itulah Ekubo sadar kalau dia tidak akan mungkin menang melawan Sibata. Untuk itulah dia langsung kabur demi menyelamatkan tubuh Mob. Namun Sibata terus mengejar Ekubo dan memukulnya dengan keras hingga Ekubo terlepas dari tubuh Mob. Ekubo benar-benar panik ketika menyadari si Mob telah terhempas jauh ke langit. Untungnya ada Musashi dan beberapa member klub Bodi Gekar yang menangkap si Mob. Mereka sebenarnya sangat bingung mengapa Mob tiba-tiba jatuh dari langit. Sesaat kemudian, Sibata datang dan membantai Musashi dengan sekali serang. Semua member pun jadi marah dan menyerang Sibata dengan brutal. Namun sayang, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Sibata. Ketika Sibata hendak menginjakkan kakinya pada Mob, untungnya Musashi segera melindungi Mob dengan mengorbankan bungkungnya. Dia tidak akan membiarkan Sibata menyentuh Mob apapun yang terjadi. Saat itulah Ekubo merasuki Musashi dan memaksimalkan penggunaan ototnya hingga 100%. Musashi yang telah kerasukan benar-benar sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Sibata. Dia berhasil memojokkan Sibata dengan kekuatan ototnya yang dilatih setiap hari. Sibata pun akhirnya dikalahkan dengan telak dan otot di tubuhnya mulai menyusut. Pun demikian, Sibata masih bangkit dan berusaha menyerang semua member klub bodi kekar. Untungnya saat itu Mob telah sadar dan membuat Sibata nyungsep ke tanah. Sementara itu, Shou dan Ritsu telah sampai di depan Choumi Tower. Mereka pun langsung dihadang oleh Shimizaki. Ritsu pun sadar kalau Shimizaki adalah musuh yang sangat kuat. Saat ini, Ritsu akan menahan Shimizaki dan dia meminta Shou untuk terus maju. Sesuai dugaan, Ritsu benar-benar dibuat bulan-bulanan oleh Shimizaki. Perbedaan kekuatan mereka begitu jauh, bagaikan langit dan bumi. Shimizaki merupakan musuh yang sangat sulit dihadapi. Dia bisa melepaskan serangan telak pada musuhnya. Selain itu, dia juga bisa memprediksi semua serangan lawan dengan mudah dan menghindarinya. Intinya, Shimizaki adalah sosok yang tidak pernah terkena serangan musuh sekalipun. Di waktu yang sama, Shou terus berlari ke puncak tower. Di tengah jalan, dia dihadang oleh Hattori. Tanpa kata, Shou bergerak cepat dan membelakangi Hattori. Saat itu, dia pun melepaskan bantingan ke belakang hingga membuat si Hattori kao dalam sekejap. Shou pun masih terus berlari dan berlari untuk membuka mata kebenaran pada sang bapak. Di sisi lain, Mob telah sampai di kota. Dia pun bertemu dengan beberapa pasukan Sume yang dipimpin oleh member Gojo yang bernama Minegisi. Tanpa banyak bicara, Minegisi langsung menyerang Mob dengan kekuatan manipulasi tumbuhannya. Serangan tumbuhan Minegisi lumayan menyulitkan Mob. Apalagi saat itu, para pasukan Sume ikut membantu Minegisi untuk melenyapkan Mob. Kembali ke Ritsu. Shimizaki nampaknya mengakui kekuatan Ritsu. Dia pun mengajak Ritsu untuk bergabung ke dalam organisasi Sume. Tentu saja Ritsu menolaknya mentah-mentah dan terus menyerang Shimizaki dengan sisa-sisa kekuatannya. Shimizaki pun kecewa dan dia sadar kalau Ritsu tidak cocok masuk ke dalam Sume. Ketika Shimizaki hendak membunuh Ritsu, saat itulah sebuah manhole terlempar di kepalanya. Ternyata, semua member Kizu telah datang untuk mengeroyok Shimizaki. Teru yang ikut bergabung mengungkapkan, kalau Shimizaki dikeroyok, mungkin saja dia akan mencapai batasnya. Dengan penuh keyakinan, kali ini Teru akan memberaskan kekalahannya yang kemarin. Namun disinilah kengerian yang sebenarnya dimulai. Kizu pun mulai menyerang Shimizaki habis-habisan. Tapi semua serangan Kizu bisa dihindari dengan mudah oleh Shimizaki. Kizu selalu bekerja sama dan mengkombinasikan serangan mereka dengan cukup baik. Pun demikian, tidak ada satu serangan pun yang mengenai Shimizaki. Shimizaki berapa kalipun mencoba, nampaknya semua serangan benar-benar tidak berguna. Sin pun beralih pada mob, yang masih sibuk bertarung melawan prajurit Tsume dan Minekisi. Tiba-tiba si Matsuo datang dan membantu mob dengan pasukan Jin-nya, hingga membuat para prajurit Tsume berhamburan. Sayangnya, semua pasukan Jin Matsuo harus tunduk dan mati di tangan Minekisi. Salah satu botol Jin milik Matsuo pun terlempar ketika Minekisi menyerangnya. Botol aneh tersebut langsung dipecahkan oleh seorang prajurit Tsume, walau Matsuo telah memohon-mohon untuk tidak menghancurkannya. Di saat itulah, semua prajurit Tsume tiba-tiba tumbang. Ternyata sosok hantu Mogami telah menyerap semua aura kehidupan di sekelilingnya. Minekisi sendiri sangat takut dan panik melihat kengerian kekuatan Mogami. Dia pun menyerang Mogami dengan tumbuhannya, namun sayang tumbuhannya tidak merespon. Mogami pun mengambil alih kekuatan tumbuhan Minekisi, dan mencengkeram Minekisi hingga dia ampun-ampun. Saat Mogami hendak merembukkan Minekisi, Simo pun langsung menghentikannya. Bagaimanapun juga, Minekisi perlu diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Mogami pun pada akhirnya melepaskan Minekisi, dan memberikan wajangan penting pada Mob. Setelah itu dia menghilang dan lenyap, menyisakan tumbuhan besar yang mulai mati dan mengering. Tak berselang lama, So telah sampai di hadapan bapaknya. Toichiro pun mengingatkan agar So tidak menghalangi jalannya. Dia telah mempersiapkan revolusi ini dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun demikian, So tetap pada pendiriannya. Dia akan berusaha untuk menghentikan rencana busuk bapaknya dalam upayanya menguasai dunia. Dia pun berlari dan menyerang Toichiro secara frontal, namun dia dihalangi oleh barier kuat yang melindungi sang bapak. Saat itu juga, So memutuskan untuk melepaskan energi bom bermuatan tinggi yang dia simpan selama 3 bulan lebih. Serangan So memang lumayan kuat, namun bapaknya nampak tidak apa-apa setelah diselamatkan oleh Serizawa. So pun langsung kesal, karena tidak berhasil menundukkan sang bapak. Disinilah sang bapak mulai menunjukkan tentang kengerian kekuatannya yang sangat tidak terbatas. Sementara itu, Teru mulai menemukan celah untuk mengalahkan Shimasaki. Saat itulah Shimasaki memutuskan untuk membunuh Teru terlebih dulu, agar bocah tersebut tidak jadi ancaman baginya. Teru pun diajar habis-habisan, dan tidak punya kesempatan untuk menyerang balik. Namun dia kembali bangkit, ketika menyadari kalau serangan Shimasaki sangat monoton. Dan kali inilah member Kisu berhasil mendaratkan banyak serangan pada Shimasaki. Kondisi pun berbalik 180 derajat, dan Shimasaki pun jadi bulan-bulanan kombinasi serangan mematikan. Saat sudah benar-benar terpojok, Shimasaki mengaktifkan kekuatan mata patinnya, dan menghajar balik semua lawan-lawannya. Kali ini dia benar-benar sangat serius untuk memantai semuanya. Namun dia langsung kaget, ketika ada sosok esper dengan kekuatan super besar yang mendatanginya. Dan ternyata, sosok tersebut adalah si mob dengan mode serius. Shimasaki nampak senang, dan akan menghadapi mob secara langsung. Tapi dia malah terkena pukulan pertahanan dari Regen, dan langsung kaos ketika. Shimasaki sangat terkejut, karena tidak merasakan hawa keberadaan Regen di dekatnya. Tentu saja karena Regen sebenarnya bukanlah seorang esper. Dia pun kebingungan, dan menyimpulkan kalau Regen adalah esper kuat, apalagi di sampingnya ada mob dengan kekuatan energi yang sangat tidak masuk akal. Setelah berpikir lama, akhirnya Shimasaki menyerah begitu saja. Sebenarnya dia tidak berambisi untuk menguasai dunia. Yang dia lakukan saat ini hanyalah membantu ambisi Bosch Toichiro saja. Tapi mob sangat kesal, saat mengetahui kalau Shimasaki sangat senang mengacau, dan mengganggu kehidupan banyak orang. Shimasaki pun akhirnya memutuskan kabur, karena ketakutan dan tidak ingin berurusan lagi dengan mob. Setelah itu, semua aliansi telah berkumpul, dan siap untuk bersama-sama menyerang Bosch terakhir, di puncak gedung Comi Tower. Saat itulah mob langsung menghentikan semuanya. Mob sadar kalau semua teman-temannya telah terluka parah, jadi dia pun memutuskan untuk pergi sendirian. Untuk kali ini mob tidak mau dibantu sama sekali, karena dia yakin kalau nantinya teman-temannya bakal jadi beban saja. Dia pun meminta maaf pada semuanya, dan mulai maju melangkahkan kakinya, memasuki bangunan Comi Tower.